Setelah mendapatkan hibah sebanyak 10.000 vial vaksin Sinopram dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia untuk Kabupaten Bulungan, pemerintah bersama TNI Polri langsung mendistribusikannya ke daerah yang sejauh ini belum terjangkau target vaksinasi lantaran terkendala akses dan meletak geografis wilayah. Meski perjuangan dalam giat vaksin tersebut tidaklah mudah. Pagi itu sekirap pukul 8 waktu Indonesia Tengah, randar terakan televisi secara langsung mengikuti pelaksanaan tahap awal pemberian vaksin. Sasarannya adalah warga transmigrasi di SP1 Tanjung Buka, Kelurahan Tanjung Selor Timur. Dalam rombongan diantaranya adalah Bupati Bulungan Syarwani, Kasdim 0903 Bulungan Letkol Infanteri Agus Sulistio, Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona, Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Imam Sujono, dan pimpinan SKPD lainnya. Untuk mencapai ke lokasi giat vaksin tersebut, rombongan harus menempuh jalur transportasi air dan darat. Transportasi air sendiri itu pun tidak serta merta seluruhnya dapat ikut bergabung bersama. Pasalnya, sampan yang digunakan itu hanya mampu menampung 10 orang saja. Ya, akhirnya selama proses perjalanan dengan transportasi air ini harus saling bergantian. Beruntung saat itu, jarak antar lokasi tempat perlabuh satu dengan lainnya tak cukup jauh. Sehingga sekalipun kerik matahari menyengat, tak melunterkan semangat untuk sampai ke lokasi. Namun masih ada jalur yang harus dilalui, yaitu rombongan memilih menggunakan kendaraan roda dua untuk melanjutkan perjalanan. Karena rute yang dilalui sebagian jalan setapak. Setiba di tujuan, tampak animo masyarakat di lokasi ternyata memang sangat tinggi. Mereka sudah mengantri dari pagi untuk menunggu giliran vaksinasi. Dengan hadirnya pejabat di lokasi vaksinasi membuat warga lebih bersemangat, tercatat setidaknya ada 300 sasaran warga transmigrasi yang bakal disuntik vaksin. Sejauh apapun daerahnya, yang mungkin di daerah-daerah terpencil, berbeda karakteristiknya dengan yang dihadapi di daerah-daerah yang sudah lebih maju. Tapi negara juga harus memastikan dirinya hadir untuk melayani masyarakat. Kapolres bulungan AKBP Ronaldo Maradona di depan warga transmigrasi memberikan sebuah sambutan penyemangat. Ia menjelaskan tujuan pihaknya ke lokasi ini bersama Bupati, Kasdim, dan lainnya yaitu untuk memastikan Giat vaksinasi ini benar berjalan di daerah-daerah yang sulit diakses. Untuk itu, diharapkan semua warga, masyarakat dapat menyukseskan vaksinasi ini. Dikatakannya juga, pihaknya yang secara langsung hadir di lokasi ini adalah sebagai pelayan masyarakat. Sehingga dapat dipastikan, di lokasi ini juga negara Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat, yaitu lokasi yang terbilang cukup jauh dari perkotaan. Yang kita harapkan ini menjadi bagian daripada upaya kita percepatan pencapaian hak humaniti yang ada di Kabupaten Bulungan. Target hak humaniti kita berapa? 118 ribu kalau dari teman-teman kesehatan, dinas kesehatan menyampaikan kepada kita untuk pencapaian hak humaniti. Kalau sekarang? Kalau target hari ini, untuk di lokasi ini ada kurang lebih 300-an. 300-an. Tergantung dari kegiatan vaksinasi yang kita lakukan, ya tentu 118 ribu sampai hari ini belum kita capai. Dan masih banyak kegiatan vaksinasi yang harus tetap kita laksanakan. Apalagi kegiatan vaksinasi ini kan paripurnanya sampai dua kali minimal. Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani mengharapkan langkah ini sebagai upaya percepatan hak humaniti. Ia pun bersyukur dengan support dari TNI dan Polri sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kedepannya tentu kegiatan vaksinasi ini akan terus berlanjut. Sehingga dukungan masyarakat untuk bersama menyukseskan vaksinasi ini sangat diperlukan. Rahmat Romadoni melaporkan Terima kasih telah menonton!